Intro Apakah mungkin bila kamu menjadi pengampi bagi kami Hanyalah saja yang terjadi kami jadi pengampimu Memang benar kau punya kuasa atas diri kami Tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan kuasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari saudara Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan kuasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari saudara Mira gak mau banyak nasihat lagi bang Abang tetap butuh nasihat adik Percuma Abang gak mau dengerin Ya teruslah bernasehat Itu yang membuat abang bersyukur beristrikan kau Juga menjadi adik makin Cantik Dek Jangan ada kata perceraian diantara kita berdua ya Semoga Allah gak pernah memberi alasan kita untuk itu Amin Gak habis pikir abang Ada perempuan yang mau menceraikan orang selucu Udin Jangan dibicarakanlah Mira gak pengen kenal alasan-alasan itu Jadi dateng gak sih Siapa sih bang Jack itu Begitu pentingnya kita sampai harus nunggu Dia itu merbuat musola bu Azam udah menganggapnya seperti ayahnya sendiri Azam tidak akan pernah menggantikan orang tuanya dengan siapapun Eh Maksud ayah Seperti kakaknya sendiri Kakak apa? Eh Kita nunggu 10 menit lagi ya baru makan Gak usahlah Kasian ibu Kita makan sekarang aja yuk Mama lihat sendiri kan Ayah lebih memperhatikan kepentingan mama Emang harus gitu Namanya juga mantu Mana sih itu orang Jangan lagi kau bawa-bawa aku ke dalam masalah rumah tangga kau ya Din Lu mau biarin sahabat lu ini becerai serul Kapok awak kau bikin malu Lu biarin gua melakukan perbuatan yang dibenci Allah Ya jangan terlalu cuek juga serul Bantu sebisanya Tapi jangan terlalu jauh masuk Dengerin tuh Bang Teka perawak dimarahimira ini gara-gara dia Ini kan bahaya bang Betul juga ya Lu pengen bantu orang lain Tapi akhirnya keluarga lu sendiri jadi korban Abang ngebelah siapa sih sebetulnya? Saya apa si Raul? Ya gue sih ngebelahin yang lebih deket pada kebenaran Yang rada jauh dari keburukan Itu namanya jawaban bukan solusi Oh iya bang By the way Kapan abang krumah Azam? Rada males gue Ini firasat gue ya Azam kayaknya mau ngejodohin Gua memaknya nih Soalnya ngundangnya maksa Kalau masih muda sih Oke lah Tapi kalau sebaliknya Musibah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Pak Erwe minta waktu besok Buat mengevaluasi ke pengurusan musyola Hah? Maksudnya apa Teh? Menurut gosip Kepengurusan musyola yang sekarang dianggap gagal Dan harus diganti Bakalan ada yang bicara emang musyola nih Pak Erwe mau mengevaluasi pengurus musyola? Maksudnya apa? Malah saya tahu Pak Ustadz Saya cuma disuruh ngundang Mana undangannya? Kan saya sudah sampein Itu dia undangannya Bang Jek gimana? Alhamdulillah sehat Maksud gue Tanggapan dia soal undangan Pak Erwe itu gimana? Bonte Wah Mana saya tahu Pak Ustadz Bang Jek gak curhat apa-apa sama saya Oke Kita gue ke sana Assalamualaikum Assalamualaikum Memangnya harus begini Pak Mesti gimana lagi Pak Erwe harus tahu dia berhadapan sama siapa Boleh pakai sorban Tapi jangan pakai emosi ya Insya Allah Tuh kan Mama dibentak Insya Allah Jaga emosi ya Pak Papa tetap manusia biasa Akan selalu ada orang yang kritis menilai Papa Bang Jek juga dinilai Iya Sok-soan mau ngevaluasi Tahu apa mereka soal musola? Mungkin mereka tahu apa yang kita gak tahu Tahu soal apa? Pak Erwe cerita ke Mama Udah-udah Jangan dipikirin Mama yang salah dan sok tahu Udah sana Papa berangkap Kalau itu kan enak kedengerannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagi ongkos dong Ma Gak enak gak pegang duit sama sekali Siap Bos Bagi ongkos dong Ma Bagi ongkos dong ha Bagi ongkos dong ha Bagi ongkos dong ha Buat belanja masih ada kan? Makasih Tanpa mengurangi rasa hormon Kondisi musola ini Amat sangat memprihatinkan Sepi Hening Persis seperti SD Impress di malam hari Kenapa harus SD Impress? Walah itu cuma ibarat saja Pak Yos SD Impress itu Kalau malam bagaimana suasananya? Sepi Gak ada yang belajar Ya sama seperti musola kita Iya Tapi kenapa harus SD Impress? Ya kalau mau boleh juga diibaratkan Mobil kosong Mobil kosong? Ya kalau mobil kosong itu kan Statis Tidak bisa kemana-mana Sampean pernah lihat Mobil kosong jalan sendiri Tanpa ada yang nyupiri Belum pernah Nah sama seperti musola kita ini Begini-begini saja Seperti Ya seperti mobil kosong Kita ini mau ngomong mobil kosong Apa SD Impress sih? Musola Mas Ustadz Musola Kenapa jadi ngomong kesono kemari? Memangnya kenapa dengan musola kita? Kondisinya sangat memprihatinkan Kayak SD Impress yang Kata siapa? Nganung Saya sendiri bingung Gambarkannya Mas Ustadz Bilang aja Sepi Kayak kuburan Ya itu 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 dia Kayak rumah Yang gak pernah diperdengarkan Suara bacaan Al-Quran Di dalamnya Iya Itu betul Tadi saya mau bilang begitu Seperti kuburan Klop dan kalau begitu Itu karena Umat Kagak ada yang Pada yang mau dengerin Suara panggilan azan Yang lima kali sehari So sibuk Sibuk di kebon Di sawah Di kantor RW Padahal waktu Buat sholat wajib Gak lebih daripada Sepuluh menit Waktu yang biasa ente buang Buat bengong Ambil ngobrol-ngobrol Di warung kopi Dengar gak tuh? Nganung Nganung Mas Ustadz Akan tetapi Tetapi apa? Tetapi Hakim punya jawabannya sendiri Hah? Please Kim Udah ngomong aja Masalahnya Harap malum aja Pak Ustadz Dan Bang Jack Buat Orang-orang kayak kita Waktu adalah uang Tapi dari dulu Sampai sekarang Lu masih miskin? Tau Mungkin azannya kurang keras Kurang keras gimana Pak Yos? Kita udah pake lotspeaker Buat azan Mungkin Karena yang azannya itu Bang Jack Vokalnya Sudah agak remang-remang Kita jadi sulit Membedain Itu azan apa Latihan vokal PRW Dari mana Ente bisa berpendapat Begitu Tuh Saya denger Setiap kali Bang Jack Ajan Nah itu Itu ente denger Suara azan saya Hah? Iya Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Maksudnya apa sih itu orang? Pagi-pagi ngajakin rapat evaluasi musola Sok kritis Siapin dulu materi gugatannya dengan baik dan benar Baru ngajuin tuntutan Gimana nih Pak Ustad Kalau nih Kalau PRW berhasil menyiapkan materi gugatan Dengan baik dan benar Abang takut sama PRW? Bukan Yang saya takutin ini Ada kemungkinan Secara gak sadar Kita melakukan kesalahan dan kekurangan Sebagai pengurus musola Salah apa? Kurang apa Bang? Ya itu dia yang lagi saya pikirin Kayaknya Selama ini Kita Kebanyakan dikelilingi pujian-pujian Kurang bagus buat kesehatan Kenapa Bang? Ada yang salah sama kostum saya? Kok enggak? Keren Keren? Seperti kata abang barusan Terlalu lama dikelilingi pujian-pujian Jadi saya gak percaya mempujian abang Kita mau ngomong ini Pak Ustaz Gimana itu urusan si Udin? Diarin aja Emang udah begitu mau diapain lagi Astagfirullahaladzim Kok ngomongnya begitu sih? Udin itu hansip Lulusan SD Presiden juga gak sanggup Nolongin dia supaya jadi kopasus Bukan itu maksud saya Makanya yang jelas Bang Mana saya tahu urusan Udin? Si Udin Bininya minta cerai Astagfirullahaladzim Yang benar Alasannya apa? Wallahualam Si Udin aja gak tahu Apalagi saya Pipi udah sarapan kan? Udah Tadi kan bareng Mimi Udah ngantar anak-anak ke sekolah? Udah Pulangnya dijemput ngkongnya Dan nginap disono Bagus Semua urusan udah beres Berarti sekarang kita siap ke KUA Mau ngapain? KUA tutup Orang-orangnya lagi pada ungroh Jangan menghindar terus deh Pi Kita ke KUA untuk konsultasi Minta pendapat sama ahlinya Siapa tahu emang harus cerai Sebetulnya kenapa sih Mimi pengen cerai? Mimi udah gak cinta lagi sama Pipi Masih? Cinta Mimi gak pernah berubah Soal ekonomi? Bukan Mimi gak norah harta Atau Ada laki-laki lain? Ya banyak Ada tetangga Ada yang lewat Bang Asrul Bang Jack Pak Ustadz Semuanya laki-laki lain Maksudnya Mimi pacaran sama Mimi gak segila itu Pi Jadi apa masalahnya? Nanti Pipi akan tahu sendiri Hah? Perdomo sih Oke Mimi tunggu di rumah Pipi mau nyelesaikan dulu urusan sama Pak RW Abis itu kita langsung ke KUA Tchaik Terima kasih telah menonton 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 Tete Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin Boleh bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton